Intro PSSI angkat bicara mengenai Elkan Begot yang tidak masuk dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia untuk menata pelanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji Saat disinggung akan kaitannya sikap Elkan Begot yang mencueki PSSI, Sumarji Bungkam Sumarji justru menjelaskan bahwa pemilihan pemain sudah berdasarkan pertimbangan yang matang Untuk di posisi back tengah, pelatih Shin Taeyong memanggil 5 pemain dari 22 yang sudah dirilis Mereka adalah Jordi Ahmad, Justin Hapner Rizky Rido, Muhammad Ferrari dan Jay Idzis Kalau saya menyampaikan, tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan Tim Nas, itu yang pertama karena kebutuhan Tim, pada masing-masing posisi sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini, Ujar Sumarji Sebelumnya, Elkan Begot tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung ke Tim Nas U23 Indonesia pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea Begitu juga dengan Ipswich Town selaku klub induk pemain berusia 21 tahun tersebut yang mendiami PSSI Padahal kala itu, Elkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjaman dari Bristol Rovers Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions Kevin Dix disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela Tim Nas Indonesia karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada Kevin Dix merupakan pemain keturunan grade A ia berkarir di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions musim ini Meski karirnya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke Tim Nas Belanda Terlebih, Tim Oranje kini memiliki Beg yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake Peluangnya pun kecil bisa main dengan Tim Nas Belanda Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21 Maka dari itu, ia bersyarat andai memilih Tim Nas Indonesia Pemimpin redaksi media Belanda Football Premier yang bernama Danny van Laar juga mengatakan bahwa Beg berusia 27 tahun ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda Kevin Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia ucap van Laar Venezia mengizinkan Beg andalanya Jay Idzes untuk membela Tim Nas Indonesia yang bakal menjalani dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Venezia bahkan mendukung Jay dan mendoakan pemainnya tersebut meraih hasil terbaik bersama skuad Garuda Pada Kamis 16 Mei 2024 PSSI mengumumkan 22 pemain untuk memperkuat Tim Nas Indonesia di dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pasukan Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina di stadion utama Glora Bung Karno SUGBK Sementara dalam 22 pemain yang dipanggil Tim Nas Indonesia Jay Idzes pun kembali dipanggil Klub seri B itu lantas mendoakan pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut semoga sukses bersama pasukan Garuda Beg Venezia FC Jay Idzes telah dipanggil ke Tim Nasional Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tulis Venezia Sementara sebelum menjamu Irak dan Filipina Tim Nas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Madya Minggu 2 Juni 2024 mendatang Di sisi lain Jay Idzes juga sedang fokus untuk membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024-2025 Saat ini, Venezia sedang menunggu lawan untuk tampil di semifinal playoff Serie B Shin Taeyong baru saja memanggil 22 pemain untuk dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina Keputusan Shin Taeyong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan sebab pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama Namun, Ketua Badan Tim Nasional, PTN Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil dua nama lain akan menyusul untuk dipanggil Harusnya, 24 pemain nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi kata Sumarji Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari dua slot tersebut Sumarji tak mau menjawabnya Teka-teki dulu biar menarik Makanya tunggu dulu saja saya tidak bisa jawab kalau yang itu Lanjut Sumarji Lantas, seberapa besar peluang Maarten Paes dan Calvin Verdong mengisi dua slot tersisa? Peluangnya sangat besar Tanda-tanda itu terlihat dengan cuma dipanggilnya dua penjaga gawang yakni Hernando Ari dan Adi Satrio Biasanya sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Taeyong selalu memanggil minimal tiga penjaga gawang ke Tim Nas Indonesia Karena itu, satu slot keeper berpotensi diisi Martin Paes Keeper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga Chas untuk membela Tim Nas Indonesia Untuk Calvin Verdong, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil Sumpah, warga negara Indonesia, WNI, pada pekan depan atau dua minggu lagi Dengan begitu, fullback kiri NEC Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!